Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran PAI di minggu keempat Dan sebelum belajar, mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Robi jidni ilma wa resukni pahma amin Baiklah anak-anak, materi yang akan kita bahas minggu ini Yaitu tentang kisah Nabi Ilyasa Silahkan dibuka buku paketnya halaman 114 dan 115 Nanti dibaca sampai akhir kisahnya Dan disini ibu akan menyimpulkan sedikit tentang kisah Nabi Ilyasa Baiklah anak-anak, Nabi Ilyasa alaih salam termasuk orang yang paling baik Beliau adalah pengikut setia Nabi Ilyas alaih salam Sejak kecil beliau sudah taat kepada Allah Beliau selalu mengikuti Nabi Ilyas alaih salam Setelah Nabi Ilyas alaih salam wafat Maka Allah mengangkat Nabi Ilyasa alaih salam Sebagai Nabi dan Rasul untuk kaum Bani Israel Pada masa Nabi Ilyasa alaih salam Penduduk Bani Israel hidup rukun, tentram, dan makmur Karena bertakwa dan berbakti kepada Allah SWT Setelah beberapa tahun kemudian Nabi Ilyasa alaih salam wafat Kaum Bani Israel sangat sedih merasa kehilangan beliau Kini tak ada lagi pembimbing bagi mereka Beberapa tahun kemudian setelah Nabi Ilyas alaih salam wafat Kaum Bani Israel kembali menjadi ingkar Pada saat itulah Allah SWT mengutus Nabi Ilyas alaih salam Lebih jelasnya silahkan anda buka kisahnya Maaf, baca kisahnya di buku paket sampai tuntas Setelah itu silahkan kerjakan uji kemampuannya Halaman 117 dan 118 bagian A saja Ingat anak-anak bagian A saja Itu yang materi yang ibu sampaikan minggu ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh